Salam sejahtera dan salam perpaduan Pati-pati Melayu Islam tidak kira pembangkang dan kerajaan hari ini senada Membantah acara pembukaan sebuah kelab malam di Kuala Lumpur yang menampilkan nelaki berpakaian dalam wanita Tai Hot Guy Selepas bantahan pas pagi ini, pemuda amanah turut tampil melakukan perkara sama Manakala pemuda bersatu pula akan membuat laporan polis sebentar lagi Menyifatkan acara itu sebagai jijik biadab dan tidak menghormati Ramadan Ketua pemuda amanah Muhammad Hasbi mudah berkata mereka akan menghantar surat bantahan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Katanya mereka akan mohon DBKL menguatkuasakan larangan acara terbabit serta acara seumpama ini pada masa-masa yang akan datang Pemuda amanah percaya kerajaan melalui kementerian dalam negeri dan DBKL akan mengambil langkah-langkah tegas menangani hal ini katanya Pas pagi ini menggesa pihak berkuasa terutamanya DBKL menimbang semula kebenaran untuk acara pembukaan sebuah gelap malam pada 30 Mac ini Acara itu antara lain menampilkan nelaki sasah tai berpakaian dalam wanita yang digelar sebagai Tai Hot Guy Setiausaha Agong Pas Tak Yudin Hasan berkata acara itu keterlaluan tidak sensitif, tidak bermoral, malah menjijikan apatah lagi ketika Ramadan Pas juga tidak puas hati dengan penggunaan nama bekas Perdana Menteri Kedua Tun Razak oleh kelab itu Sementara itu, Pemuda Bersatu pula memberitahu media bahwa mereka akan membuat laporan polis di ibu pejabat polis daerah Dangwangi, Kuala Lumpur tengah hari ini Mereka mendakwa acara itu mempunyai unsur lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT Laporan polis akan dibuat oleh Exko Pemuda Bersatu Haris Idham Rasin Terima kasih telah menonton